Hamas mengumumkan akan membentuk Dewan Kepemimpinan untuk menggantikan Yahya Sinwar, Kepala Biro Politik yang telah gugur. Dewan tersebut dipimpin oleh Muhammad Darwais dan terdiri dari Khaled Mesal, Khalil Al-Hayah, Zahir Jabarin, serta Nizar Awadallah. Pembentukan Dewan itu mendapatkan restu dari Sinwar sebelum kematiannya, sebagai langkah untuk meneruskan kepemimpinan Hamas. Mengutip Tribun News, pada 23 Oktober 2024, mayoritas anggota Dewan berada di Qatar yang memudahkan pengambilan keputusan terkait situasi di jalur Gaza. Dewan tersebut diharapkan memiliki kekuasaan strategis terutama setelah kehilangan banyak anggota Biro Politik. Meskipun begitu, Hamas belum merilis pernyataan resmi tentang penerus Sinwar. Perlu diketahui, Yahya Sinwar gugur dalam pertempuran dengan tentara Israel pada 16 Oktober 2024. Ia tewas setelah berterokan dengan tentara Israel yang menyerangnya di sebuah rumah tempat ia bersembunyi. Tentara Israel melepaskan tembakan, melemparkan granat, dan menggunakan drone untuk mengejar Sinwar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.